Halo guys, gue Kido dari tim Lofre, nama asli gue Yosua Priyatama, disini gue mau jelasin nih tips and trick gunain Gushon. Yang kalian tau itu adalah Hero Six Mentor dari aku sendiri. Aku mau mulai jelasinnya dari emblem nih. Emblem itu aku gunain dari magic power, magic penetration, sama yang terakhir itu gold. Kenapa gold? Karena kita ini Gushon ini butuh farming juga. Dan setiap each minion itu kita dapet 16 gold. Dan itu sangat berarti untuk di 10 menit awal, Gushon bisa dapet item jauh lebih banyak daripada core lain. Yang kedua, aku mau jelasin tentang item nih. Itemnya sendiri tuh sebenernya bisa diganti-ganti. Cuman item core pentingnya sendiri tuh Lightning Truncheon, Concentrate, Winter Truncheon, Devil Tears, sama satu lagi bisa Blood Wings, ataupun Holy Crystal, ataupun Immortal. Jadi item terakhirnya tuh kalian bisa kontrol sendiri. Maksudnya apa sih yang gue lagi butuhin. Maksudnya gue lagi butuh defense, yaudah gue butuh Immortal. Tapi kalau di satu sisi gue lagi neken, gue bisa ganti Holy Crystal atau Blood Wings. Blood Wings pun nambah darah, itu penting buat Gushon. Terus gameplaynya sendiri. Aku, kalau main Gushon nih, sebenernya lebih pentingin kill. Kill, 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 and kill. Maksudnya gimana? Kalau kita nge-kill itu banyak space yang bisa dibuat di satu team. Karena kita posisi midline. Kalau misalnya kita nge-kill atas, berarti posisi midline musuh bisa naik. Nah kita bisa manfaatin space di mid ini, buat bawahnya naik ke mid, kita bisa ke bawah. Jadi kita bisa ambil rotasi musuh. Kenapa harus Gushon? Karena Gushon nih sebenernya gerakannya cepet. Dia cepet ngebunuh, cepet lari. Dan dia bener-bener efektif buat nge-kill and run, kill, and run, kill, and run. Nah, tapi trik selanjutnya tuh, main Gushon ini harus cepet tangannya. Maksudnya kenapa cepet? Karena gini, posisinya musuh tuh bisa punya skill lari. Tapi kalau kayak jari kita cepet, kita tuh kayak bikin musuh langsung bep. Tiba-tiba kayak kaget kan. Terus kita kayak musuh nggak bisa sempat nge-skill lari, ataupun apa. Tiba-tiba kita udah nge-kill. Nah, itu jadi bagus. Nilai plus lah buat kalian yang bisa manfaatin kecepatan dari kalian. Udah, segitu aja. Tips and trick dari aku. Dan satu lagi. Jangan lupa maksimalin skill Gushon. Karena itu penting banget buat kalian. Thank you. Sub indo by broth3rmax